Yaudude, dalam video monitor ini, gue menggunakan Adobe Photoshop CC 2018. Apabila terdapat beberapa tools dan fitur yang tidak muncul di Photoshop kalian, mungkin karena kalian menggunakan Photoshop di bawah versi yang kami pakai. Penonton lama pasti udah gak asing dengan kucing ini. Dan buat penonton baru yang lagi ngeliat tutorial lawas di channel ini, tapi gak nemuin video monitor ketiga. Dimana videonya? Apa kontennya? Ya, kontennya itu adalah cara merubah gambar low resolution menjadi high resolution. Dulu videonya gue hapus karena masalah audio yang buruk. Jadi sekarang simak video yang udah diperbarui ini, Yaudude. Oh iya, gue menyarankan untuk tonton video ini di kualitas terbaik. Karena kalau 144p, mau sampe ada orang yang cita-citanya jadi stop kontak juga bakal tetep burik gambarnya. Oke, disini udah ada gambar yang burik. Bahkan ukurannya juga kecil. Yaitu 200x200px. Pertama, lakukan hal ini. Perbesar dokumennya. Gue akan perbesar menjadi 2000x2000px. Dengan resample preserve details 2.0. Ctrl 0. Sekarang kualitasnya udah menjadi lebih baik. Tapi masih tampak blurry. Langkah selanjutnya. Buat sisi pada gambarnya menjadi lebih blur. Filter. Blur. Gaussian blur. Radius gue berikan 5px. Gambarnya udah menjadi blur. Sekarang saatnya merubah gambarnya menjadi tajam. Klik adjustment layer. Dan pilih curve. Geser node hitam ke tengah. Atau inputnya gue atur sekitar 110. Dan geser node putih mendekati node hitam. Cieee. Tutup panelnya. Sekarang perhatikan perubahannya. Sebelum. Sesudah. Zoom in. Sebelum. Sesudah. Geser ke wajah. Sebelum. Sesudah. Ctrl 0. Convert to shapes. Gue akan mengkompres gambarnya menjadi sebuah shape. Agar tidak pecah kalau diubah ukurannya. Atau unlimited scale. Gabungkan seluruh layarnya. Tekan Ctrl. Shift Alt E. Seleksi gambarnya. Klik select. Color range. Pilih gambarnya. Oke. Lalu pergi ke panel pads. Klik bar atau garis 3 di pojok kanan ini. Klik make work pad. Gue isi tolerance 1,2 pixel. Sekarang aktifkan pen tool. Atau tekan P pada keyboard. Di mode pad. Gue ubah pad dari gambar ini menjadi shape. Boom. Kembali ke tab layers. Gue ubah nama layarnya menjadi markets. Yang layer 1 gue ubah namanya menjadi burik. Matikan layer-layer di bawahnya. Gue akan tunjukkan fungsi kenapa harus diubah menjadi shape. Zoom out. Geser layer burik ke sisi kiri. Aktifkan crop tool. Tekan C. Resize dokumennya. Enter. Ctrl 0. Nah sekarang gue akan perkecil gambar layer burik ini. Enter. Lalu gue perbesar lagi. Iya. This is burik. Sekarang layer shape. Markets. Perkecil. Enter. Perbesar. This is markets. It's good. Still a good quality image. Karena ini shapes. Lo bisa klik 2 kali. Untuk mengubah warnanya. Oke. Mari kita recap. Sip. Sekian monitor ketiga ini tentang cara merubah gambar low resolution menjadi high resolution. Jika menurut lo video ini bermanfaat. Support channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Dan seperti biasa lo bisa negur gue juga di Instagram. Follow aja. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!